Halo teman-teman, hari ini kira-kira membahas banyak perusahaan yang berbau-bau logam karena produk-produk mereka ini bahan dasarnya adalah logam ya kita tahu sendiri logam itu kegunaannya banyak banget tapi kebanyakan untuk aplikasinya itu di bangunan, properti ya bergerak di sektor properti sebenarnya cukup berisiko cuman perusahaan-perusahaan ini kan gak langsung terjun ke properti, gak menjadi developer mereka ini adalah penyedia bahan bangunan, jadi harusnya lebih aman sih ya jadi risikonya lebih kecil, tapi bagaimana ke fundamental dari ketiga perusahaan ini seperti yang teman-teman lihat dari judulnya, udah ketahuan bahwa yang menjadi juara pertama kita itu adalah GGRP lalu selanjutnya adalah LMSH, sampai yang terakhir dimana perusahaan ini posisi publiknya lebih dari 90% gila gak tuh, ya ini adalah HKMU, jadi udah fix, ini perusahaannya agak berbahaya langsung aja kita bahas perusahaan yang di request oleh teman-teman kita ini perusahaan yang bergerak di bidang besi dan logam kita akan bahas di posisi terakhir dulu ya HK Metals Utama TBK dengan kode emiten HKMU atau kita panggil aja HKMU kita mulai dari sejarah mereka jadi mereka ini merupakan perusahaan induk yang berbasis di Indonesia yang bergerak di bidang manufaktur dan perdagangan bahan bangunan dan rumah tangga berbasis aluminium extrusion didirikan pada tahun 95, jadi masih baru-baru juga perusahaan ini dibangun dari bisnis perdagangan berbasis aluminium extrusion dengan potensi yang sangat besar untuk terus berkembang berkembang menjadi perusahaan terkemuka dari 4 anak perusahaan yang bergerak di bidang industri bahan bangunan, peralatan teknik, dan rumah tangga berbasis aluminium extrusion ya meskipun katanya yang itu ya terkemuka tapi ternyata perusahaannya itu juga agak berbahaya ya untuk produk-produk mereka itu termasuk bajaringan, aluminium extrusion, pipa VVC, air sanitasi, bahan rumah tangga, dan banyak lagi nah ini teman-temannya ada artis ya Ricky, Jill, Nadi, Pratama kalau nggak salah ya nah, jadi untuk prospeknya bagaimana? sahasnya lebih aman sih saya nggak bilang ini prospeknya bagus atau gimana karena lebih standar lah karena nggak cukup berisiko juga nggak terlalu berjuan besar juga sih seperti batu bara yang sekarang harganya lagi naik-naiknya ya jadi biasa aja selanjutnya untuk pemegang saham ada porsi masyarakatnya 99,90% wow lalu ada Rudy Ramdhani Firmansyah memegang 0,10% ya kalau kita lihat disini beritanya sih agak simpang siur ya nggak ada yang benar-benar membahas tentang Rudy Ramdhani Firmansyah jadi kita skip aja dulu ini udah pasti nggak bagus karena prospek publik di atas 50% selanjutnya kita lihat dulu laporan keuangannya ya kita cari HKMU dulu lalu kita lihat kuartal keduanya apakah sudah siap? yep, udah ada kita download dulu untuk mata uang penaporannya dia memakai rupiah pembulatan satuan jadi nggak perlu kita kali-kali kita masuk dulu laba rugi untuk dentis induk itu sebesar minus 41 miliar yep, dengan PR-nya pasti minus lalu liquidity-nya bagaimana? cukup bagus aman untuk aset lancarnya dia sebesar 347 miliar liabilitas jangka pendek 301 miliar jadi masih lebih gede aset lancarnya untuk ton of perhariannya pada sesi pertama tadi cuma 195 ribu rupiah ini kecil banget ya nggak sampai 200 ribu yep jadi kurang menarik HKMU ini juga udah gocap karena posi publiknya gede banget jadi auto skip kita langsung aja bahas di posisi kedua apakah mendingan pastinya tapi apakah menarik kita akan lihat ya di sebelah sini nama perusahaannya adalah Lion Mass Prima TBK dengan kode emiten RMSAH atau kita panggil aja RMSH kita mulai dari sejarah mereka terlebih dahulu jadi mereka ini semula bernama PT Lion World Mass Prima didirikan di Jakarta pada tanggal 14 Desember tahun 82 udah lama banget dalam rangka penanaman moda dalam negeri jadi ini yang berinvestasinya adalah warga negara Indonesia bukan warga negara asing ya bergerak dalam bidang industri jaring kawat bajalas ya tahun 90 mendapatkan persetujuan untuk menjual sahamnya atau dalam arti lain mereka melakukan IPO tahun 90 ya lalu untuk produk-produk mereka kita bisa lihat disini ya ada wire mask pagar dan aksesoris dan wire dan lain-lain prosesnya bagaimana ini kawatnya nih teman-teman biasanya untuk pembangunan struktur bangunan jadi harusnya sih lebih standar lah ya gak terlalu berisiko jadi cukup oke mirip dengan HKMU lah lalu untuk pemegang saham ada Lion Holdings PT RTD dia memegang 25% lalu untuk posisi masyarakat yang 41% ini masih aman untuk beritanya sih juga banyak berita bahasa Inggris ya kita skip dulu lalu untuk laporan keuangnya bagaimana kita coba lihat RMSH ini perusahaan yang jarang banget saya dengar ya tapi diri kesal dari teman-teman dan saya baru kenal dengan perusahaan ini kita lihat dulu laporan keuangannya untuk mata uang peraporan rupiah pembulatan satuan jadi gak perlu kita kali untuk laporan rukian untuk tentas induk dia sebesar 859 miliar rupiah eh bentar juta maksud saya juta ya 859 juta rupiah per 40 lalu liquidity juga cukup oke kita coba cek asal lancar 93 miliar liabilitas centang pendek 24 miliar masih lebih gede asal lancar bagus di sisi turnover hariannya gak ada ya dia nih ya wow ini sumnya cukup sepi meskipun possible breaknya gede 41% mungkin karena market capnya yang kecil 69M doang jadi tenas saksinya gak ada malahan ya gak tau deh sesi kedua bagaimana bentar lagi buka nih 3 menit lagi jadi untuk posisi kedua pairnya masih belum menarik pairnya 40 kita coba cek juara 1 kita bagaimana ya sedikit spoiler juara 1 kita ini oke bisa masuk watch list standar ya jadi teman-teman yang request video ini juga ternyata tau perusahaan bagus itu seperti apa kita bahas di posisi pertama kita sekaligus satu-satunya perusahaan di video ini yang masuk watch list standar adalah gunung raja paksi TBK dengan kodemiten GGRP yuk mari kita bahas dari sejarahnya terlebih dahulu waktu mereka IPO saya sempat beli saham ini ya waktu itu 2019 juga saya masih baru-baru saya loss saya cut loss di saham ini karena saya seperti yang teman-teman lihat pergerakan sahamnya pas IPO ya di IPO langsung terjun bebas dan saya cut loss disitu ya untung dulu waktu itu saya awal-awal masih modalnya kecil ya dalam ibaratkan saya terjun ke air itu gak pakai dua kaki jadi cuma satu kaki modal kecil jadi lebih aman tapi kita lupakan yang sudah berlalu kita shaping tomorrow seperti kata GGRP ya tapi kamu yang kamu juga yang memberikan loss kepala saya sih ya gitulah kita bahas dulu sejarah mereka merupakan anggota gunung steel group salah satu perusahaan baja swasta terbesar di Indonesia dididikan pada tahun 1970 di Medan Sumatera Utara udah lama banget juga perusahaan kami memulai bisnis dengan memproduksi baja panas secara bertahap memproduksi balok dan lembalan baja tahun 1991 berkankit nama menjadi PT Gunung Raja Paksi berokasi di Cekarang Barat Provinsi Jawa Barat Indonesia seluas lebih dari 200 hektare ini nah ini produk-produk mereka tentunya untuk pembangunan juga 50 tahun pengalaman di industri baja kami memproduksi 2.200.000 ton baja berokasi tinggi setiap tahun yang disertifikasi oleh organisasi sertifikasi lokal dan internasional saat ini menjadi salah satu perusahaan baja swasta terbesar di Indonesia ya salah satu ya berarti bukan satu-satunya tapi itu udah cukup membanggakan kok motonya shaping tomorrow bersama-sama kita mengembangkan masa depan yang lebih baik gitu ya teman-teman untuk produknya kita bisa melihat sekilas ya produk dan layanan ini dia pastinya tidak berhubungan jauh dengan yang namanya besi ya ini dia oke sambil tunggu dia loading kira-kira seperti inilah ya ada pipa lalu ada baca-baca lain jadi untuk prospeknya ya cukup standar lah ya gak terlalu berisiko juga gak terlalu besar cuannya gila-gilaan seperti batu bara yang ikut siklikal ya ada masa-masanya ya nah ini contohnya selanjutnya kita lihat dulu untuk labannya bagaimana ya untuk pemegang saham limiwati limiwati memegang 19% lalu posisi masyarakat 9% ini masih aman beritanya juga cuma satu ya aman-aman aja selanjutnya kita lihat laporan keuangnya bagaimana oke GGRP sampai loading GGRP ini dia potor kedua cari dan udah keluar nah ini dia kita coba download dulu untuk mata uang pelaporannya dia dalam dia dalam bentuk dolar pembelatan satuan jadi perlu kita kalikan 14.000 ya kira-kira ya untuk kursus konversinya gak disediakan kita coba lihat dulu laba rugi untuk entitas induk sebesar 27 juta US dollar itu berarti sekitar kayaknya 40 400 miliar deh ya ya 413 miliar rupiah valuasi per 8,78 kali udah masuk wakti standar liquidity juga cukup oke kita coba cek aset lancarnya sebesar 408 juta US dollar liabilitas jangka pendek 285 juta US dollar oke untuk total varian dia 34 juta doang ini cukup sepi sih karena posi publik juga cukup kecil ya cuma 9% meskipun market cap gede 7.3 tapi posi publiknya kecil jadi gitu lah jadi untuk pembahasan ini cuma ada satu perusahaan yang masuk standar ya jadi GGRP sisanya sih saya gak sarankan masuk sih jadi gitu aja pembahasan tentang perusahaan-perusahaan logam berikut ini semoga bisa membantu dan kita ketemu lagi di video selanjutnya selamat menikmati